Ya, Good People pasti udah kangen banget menjelajah ya. Traveler sejati pastinya suka jalan-jalan ke tempat-tempat yang tidak hanya cantik, tapi juga fotogenik ya, tapi juga bisa menenangkan pikiran dan pedatnya kesibukan sehari-hari. Nah, buat mengobatinya, kita ajak Good People tour virtual keliling Indonesia. Pencinta air dan laut wajib datang ke Pantai Ora. Pantai yang terletak di Maluku, Pantai Ora terkenal sebagai surga wisata bawah laut. Menyelam di sini benar-benar menyenangkan. Buat Good People yang suka laut, namun tidak bisa berenang, tidak perlu khawatir. Laut yang jernih membuat wisatawan bisa menikmati keindahan bawah lautnya tanpa harus menyelam. Yang gak kalah cantik, hamparan Pantai Pasir Putihnya dijamin bikin sesah move on. Namun, untuk bisa mencapai surga tersembunyi ini, Good People harus siap melakukan perjalanan yang lama dan mahal biayanya. Tapi, semua itu sepadan banget sama pemandangannya. Selanjutnya ada Danau Kelimutu, Flores Nusa Tenggara Timur. Terletak di puncak gunung Kelimutu, danau ini punya warna berbeda-beda. Makanya, banyak banget wisatawan yang belah-belahin sampai ke sini, Good People. Pemandangan kayak gini, langka. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, tiga warna pada setiap danaunya memiliki arti masing-masing. Danau warna biru atau tiwu atau buku adalah danau orang tua. Danau warna merah, tiwu atau polo adalah danau sihir. Sedangkan dana berwarna hijau atau tiwu nuwamuikoufai berarti danau muda mudi. Masyarakat setempat juga percaya kalau arwah nenek moyang berkumpul di sini. Makanya, kalau ke sini jangan berlaku sembarangan ya. Hormati budaya setempat. Dari Nusa Tenggara Timur, kita geser sedikit ke Nusa Tenggara Barat, tepatnya di kawasan Taman Gunung Rinjani, Lombok. Di sini ada air terjun benang kelambu. Disebut kelambu karena aliran air terjun setinggi 30 meter ini terlihat tipis dan lembut. Keindahan air terjun kelambu makin indah karena di bingkai hijaunya pepohonan di sekitar kawasan ini. Untuk ke sini, good people perlu jalan kaki sekitar 40 menit dari area parkiran. Tak usah khawatir, karena pemandangan menuju lokasi air terjun juga indah banget. Selanjutnya ada Taman Nasional Meru Betiri, Banyuwangi, Jawa Timur. Taman nasional ini sangat penting bagi kelestarian flora dan fauna yang terancam punah seperti Macan Tutul, Penyu, Elang Jawa, Rafflesia, dan Balkau. Di area seluas hampir 58 ribu hektare ini tersaji keindahan hutan dan alam pantainya. Kalau good people ke sini, jangan lupa ke Pantai Bande Alit, Pantai Rajikwesi, Pantai Teluk Hijau, Pantai Sukamade, Pantai Batu, dan Gua Jepang. Keindahan alamnya berhasil menarik perhatian pelancong dalam dan luar negeri. Dan yang tak kalah seru nih good people, gumuk pasir di Pantai Parangkusumo, Yogyakarta. Ini gumuk pasir satu-satunya di Indonesia loh. Kalau biasanya berselancar di air, di sini good people bisa berselancar di pasir. Oh iya, kalau mau seru-seruan di sini, good people hanya perlu membayar biaya parkir dan 100 ribu rupiah untuk menyewa papan selancar. Selain berselancar di pasir, good people juga bisa menikmati wisata off-roadnya yang tidak kalah memacu adrenalin. Seru banget, paket lengkap nih! Nah, itu dia good people, deretan tempat wisata yang cantik dan gak kalah indah dengan wisata di negeri lain. Kalau kalian mau jalan-jalan kemana nih?